Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita channel sarjana Indonesia channelnya rakyat cerdas Indonesia sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kita sama-sama Anda enak dapat notifikasi dari channel kita saya enak dapat subscriber baru nah ngos-ngosan nah ini adalah tanaman buncis yang sudah usia sekitar satu bulan ya satu bulan dari tanam biji lupa saya pastinya berapa ini buncisnya rata-rata perlubang kita isi dua kita tidak pernah tanam buncis lebih dari dua perlubang nih si dua ya semuanya seluruh rata-rata dan kita meyakini bahwa kalau buncis itu biasanya kalau yang penting buncisnya benihnya baru rata-rata DB nya akan bagus DB itu apa daya berkecambah bahasa mudahnya daya tumbuhnya nih buncis nah buncis itu memang yang perlu kita perhatikan pertama lanjaran lanjaran sama tali gawarnya tali PE tali PE tali kenur kalau kita sebutnya tali PE jadi dia akan merambat ini perambatnya otomatis ya tidak perlu kita rambatkan dan dia otomatis merambat ke atas nah sedikit ada ilmu kalau tanaman yang tidak beracun tanaman yang tidak beracun itu salah satu ciri-cirinya dia berputar ke kanan jadi ini ya rotasi tanamannya itu ke kanan kan ini ke kanan 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 ini kanannya posisi ini tangan kanan saya ke kanan nah kalau tanaman yang beracun itu biasanya rata-rata rotasinya ke kiri kebalikannya itu biasanya sebagai salah satu tanda-tanda saja kayak gitu jadi biasanya identifikasi sebuah tanaman merambat itu beracun atau tidak berlihat dari cara perputaran rambatannya kayak gitu buncis ketika sudah usia seperti ini yang perlu dilakukan perhatikan pastikan bahwa rambat ciri-cirinya merambat kadang ada sih ya ada beberapa yang jatuh ke tanah jadi kita perlu kita lakukan membantu perambatan supaya dia naik ke atas kayak gitu ya eh nah kalau untuk penyakit atau hama buncis usia-usia segini ini relatif tidak ada relatif bukan berarti tidak ada sama sekali ya relatif tidak ada jadi hampir tidak ada kendala hanya memang kita perlu fokus ke pemupukan kayak gitu pupuk daun pupuk di pupuk apa ya pupuk unsur hara makronya suara mikronya perlu kita tambahkan supaya apa supaya nanti saat keluar bunga ini sudah keluar bunga sebenarnya ini mulai sudah mulai keluar bunga kayak gini nah bunganya ini diharapkan tidak rontok tidak rontok dan otomatis kalau bunganya tidak rontok buahnya akan lebat kayak gitu ya pastinya seperti itu nah cuma itu aja sih yang perlu diperhatikan saat fase-fase seperti ini untuk tanaman buncis nah lanjarannya sih baiknya itu lanjaran kira-kira tinggi 170 170 cm kayak gitu ya jadi yang kita tancapan ke tanah sekitar kurang lebih 15 cm atau 20 cm 150 nya ke atas terus biasanya pas sekali untuk pertumbuhan buncis nih ini buncis pada saat kecil sebelum ada lanjarannya sudah ada di video saya sebelumnya silahkan cek seperti apa penampakan kecilnya ini sudah agak besar sudah mulai perempuan besar sudah mulai mengeluarkan bunga calon-calon bunga kayak gitu ini tinggal pembersihan sanitasi sanitasi rumput-rumputnya saya mudah-mudahan yang dibawah sudah mulai dilakukan pembersihan oleh tenaga kerja nih budaya buncis lah budaya buncis baik untuk benih ataupun untuk konsumsi itu relatif sama relatif sama tidak ada perubahan tidak ada perbedaan signifikan cuman kalau untuk pembenihan kita kan butuh-butuh bobot biji yang kuat ya butuh bobot biji yang tonasinya tinggi lah itu biasanya kita lebih fokuskan pemberian SP36 SP36 itu bahasa mudahnya akan lebih menambah bobot biji dari tanaman itu kalau di benih kan semakin tonasinya semakin tinggi otomatis keuntungan kita dapat karena memang kita dari benihnya itu juga dari bijinya nah kayak gitu ya ini di ketinggian 1150 mdpl lah meter di atas perubahan laut jika ada yang penasaran bagaimana cara mengukurnya sih untuk tahu mdpl tuh cek cek video-video saya sebelum-sebelumnya disitu ada cara mengukur menggunakan aplikasi gratis di hanya merupanya bermodalkan HP Android kita buncis itu ada berapa macam ada yang biji putih ada yang biji hitam ada yang buncisnya itu cenderung putih buncisnya ya cenderung putih polongnya itu ada yang agak kehijauan hijau tua kayak gitu ya jadi itu tergantung kita tanamnya tergantung pasar di area kita masing-masing di pasar kita itu yang diminati buncis yang model apa ya itu yang kita tanam jangan sampai di area itu yang diminati buncis hijau cerah kita tanamnya hijau gelap ya kita akan sulit juga nanti untuk penjualannya kalau untuk sayur ya kalau untuk benih kalau untuk benihkan ya kita tanam sesuai apa induk yang diberikan oleh perusahaan dan pastinya sudah akan dibeli oleh perusahaan untuk benih itu kurang lebih kita tanam sekitar 8000 populasi 80 ribu 8000 lubang tanam ya jadi kalau isi dua-dua sekitar 16000 16000 ya harapannya bijinya suhu harapannya bijinya nanti dapat buahnya kayak gitu ya kita lihat nanti seperti apa setelah dia berbunga setelah dia berbuah menjadi buah kita akan buatkan video selanjutnya Oke semoga bermanfaat informasi yang sedikit ini dari kita semoga menambah wawasan kita semua seluruh penyimak channel rakyat Indonesia eh sampai salah sebut terima kasih untuk seluruh penyimak channel Sarjana Indonesia Oke karena channel Sarjana Indonesia adalah channelnya Rakyat Ceras Indonesia terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati